Kita lanjut tentang sisi dari Sam sampai dengan Abraham. Pertama kita bahas dari Sam sampai dengan Eber. Eber generasi ke-14. Sekarang kita bahas dari Pelek, generasi ke-15 sampai Abraham. Sisi dari Pelek, generasi ke-15 sampai Abraham. Ini maksudnya bukan ada sisi baru, bukan. Cuma dibagi dua. Satu sisi baru, tapi dibagi dua. Apa ciri-ciri khususnya? Pertama, semenjak Pelek, Ciri-ciri khususnya, Semenjak Pelek, Terjadi perpendekan. Perpendekan yang mendadak. Perpendekan drastis. Perpendekan drastis, Rentang umur manusia. Sekali lagi. Sekali lagi. Generasi ke-12, 13, dan 14. Arbaksa, Sela, Eber. Masing-masingnya umur mereka 438, 433, 464. Tetapi, rentang umur manusia 400-an tersebut berkurang drastis lagi. Berkurang, sekali kan berkurang, berkurang drastis lagi. Semenjak Pelek, Generasi ke-15. Nah, penyebab perpendekan rentang umur yang drastis di zaman Pelek seperti demikian pun adalah Karena dosa. Karena dosa. Ini juga karena dosa. Utamanya apa? Keserakahan. Kawin, campur. Dosa. Ini apa? Tentang apa? Kita bahas ini. Kalau lihat Pongkotpa pasal 8 ayat 13 Pongkotpa pasal 8 ayat 13 Atau Maksumur 55 ayat 23 Orang benar bisa panjang umur tetapi orang jahat cepat mati. Jadi kalau lihat silsilah dari Pelek sampai Tera Dari Pelek sampai Tera Dari 19 sampai 19 Semuanya mati lebih cepat Dibandingkan bapak-bapak leluhur yang sebelumnya Yaitu Sam Arbaksa Sela Eber Mati belakangan dari mereka ini Mati belakangan dari mereka ini Pelek, roh, suruh, naul, tera Abraham Ini mati belakangan Lebih lama Mati tapi lebih masih mereka ini Nah kalau begitu pertanyaan dosa seperti apakah Yang diperbuat Pelek Atau di zaman itu Pelek Seperti yang di sesi sebelumnya telah kita bahas Pelek keturunan Sam yang seharusnya saleh Ikut serta dalam pembangunan menerbabil Dan itu adalah belum lama setelah penghakiman air bat terjadi Jadi karena mereka lupakan penghakiman air bat Dan menjadi sombong lagi Mereka menimbulkan pergerakan pembangunan menerbabil Yang mengkhianati Allah Dan apa niat mereka Niat mereka apa Yang niat didalam hati mereka Dengan hikman manusia Dengan kepintaran manusia Dengan kuasa manusia Dengan kemampuan manusia Mereka hendak meluputkan diri Dari penghakiman Allah Nah sekarang pun Sekarang pun di Irak Ada bekas-bekas pembangunan menerbabil Seperti Jigurat 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 Katanya pembangunan menerbabil Tidak mungkin Tidak mungkin Tanpa teknik Pembangunan yang menimbulkan Ketelitian Dari suku Sem Dan ini memperlihatkan bahwa Pelek anak Eber Yang adalah suku Sem Telah ikut serta Dalam pergerakan Pembangunan menerbabil Dan akhirnya Tuhan Mengacau balaukan Bahasa mereka Kejadian 11 ayat 9 Itulah sebabnya Sampai sekarang Nama kota itu disebut Babel Karena disitulah Dikacau balaukan Tuhan Bahasa seluruh bumi Nah coba-coba Lihat perhatian disini Di silsilah Nu Bukan silsilah Sem Di silsilah Nu Maupun silsilah Kitab Tawarik Ada penjelasan tambahan Tentang Pelek ini Yaitu dicatat Dicatat bahwa Berhubungan dengan Pelek Bumi terbagi Satu Tawarik Satu ayat 19 Kejadian 10 Ayat 25 Bagi Eber Lahir dua anak Lagi-lagi Nama yang seorang Ialah Pelek Sebab Sebab Kenapa Penamaan Sebab Sebab Dalam zamannya Bumi terbagi Bumi Bumi ini Karena dikatakan Bumi Ada yang bilang Ahli bilang Oh ini Di zaman itu Terjadi gempa Bumi Ini Tidak benar Lewat Penamaan Pelek Kita tahu Ini Bumi Dibagi Seperti apa Nah ini Yang kita bahas Yang akan bahas Nah Di ayat tersebut Di ayat tersebut Kata Yang berasal dari kata Palag Dua kali muncul Ini Pelek 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 Tapi kata dasarnya Berasal dari Palag Palag Jadi Di ayat tersebut Palagnya Dua kali muncul Pertama Nama Pelek Pelek Berasal dari kata Palag Yang artinya Kanal Atau Terusan Saudara tahu Terusan Ya kan Supaya kapal yang besar Besar lewat Kiri kanan Di sungai Di belah Ya kan Lalu kata Terbagi Kedua Terbagi pun Kata terbagi pun Berasal dari kata Palag Yang artinya Yang berarti Membelah Atau Membagi Sesuai arti Nama Pelek Terjadilah Pekerjaan Pemisahan Dimana Dunia Dibagi Dua Misalnya Wah ini Orang ini Orang-orang disini Mereka saling bertengkar disini Lalu Ah Gak mau Ketemu lagi Ini namanya Dibagikan Ya kan Di tahun 2018 Dibagilah Gitu kan Buminya dibagi Misalnya Tapi janganlah Menjadi dua Satu Lalu Seperti apakah Dunia terbagi Dunia terbagi Seperti apa Dikatakan Dunia Terbagi Bumi Terbagi Seperti apa Nyatanya Ini dapat Ketahuan Lewat Silsilah Hanya lewat Tahun-tahun Saja Terbagilah Garis ketoran Yang mengikuti Eber Dan Garis ketoran Yang mengikuti Pelek Kalau Dibagi Dijelaskan Lebih detail Dibagi Tiga kan Eber Pelek Yoktan Juga Tapi yang Dibagi dua Eber Sama Pelek Eber Dan Bapak-bapak Leluhur Yang saleh Yang mengikutinya Bermigrasi Ke Haran Bermigrasi Semuanya Bermigrasi Ke Haran Yaitu Nu Generasi Ke Sepuluh Sem Ke Sebelas Arbaksad Ke Dua Selah Ke Tiga Belas Eberit Ke Empat Belas Mereka Semua Menyeberangi Sungai Efrat Dan Pindah Untuk Menjaga Kemurunian Iman Mereka Dan Disitu Eber Mewujudkan Kerajaan Yang kuat Besar Kerajaan Yang Besar Yang Berpusat Pada Wilayah Syria Di zaman sekarang Ini Di Syria Sedangkan Itulah Kerajaan Eberla Yang dibangun Di daerah Aleppo Dekat Kota Haran Jadi Dekat Semua Haran Aleppo Eberla Haran Itu Kota Tempat Dimana Laban Tinggalkan Disitu Di kemudian hari Haran Abraham pun Menetap Disitu Lalu Pindah Ke Kanaan Ini Disitu Tahun Tahun Ini Sil sila Ini Sama Kronologi Abraham Juga Ada Banyak Rahasia Terkandung Luar Biasa Jejaknya Kapan Dia Berangkat Dari Haran Kapan Dia Berangkat Dari Haran Ini Semua Bisa Ditemukan Ini Akan Dibahas Di Retret Minggu Depan Nah Sedangkan Kalau Eberi Begini Sedangkan Pelek Serta Keturunannya Serta Keturunannya Terus Tinggal Di Tetap Disini Urkas Disini Disini Wilayah Pembangunan Menara Babel Kejadian Sebelah Saya Dua Yaitu Pelek Ke 15 Rohu Ke 16 Seru Ke 17 Nahor Ke 18 Tera Ke 19 Abraham Ke 20 Keturunan Keturunan Pelek Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan Menara Babel Mereka Terus Tinggal Di Wilayah Sekitar Di Urkastim Tanah Siniar Itu Dekat Dekat Dari Urkastim Tempat Dimana Abraham Lahir Dan Hidup Bertumbuh Hari Hari Ini Pun Hari Ini Pun Jika Kita Berada Di Tempat Dimana Kita Bisa Berbuat Dosa Kita Haruslah Segera Meninggalkan Tempat Tersebut Dunia Suka Berkata Marilah Kita Cari Nama Marilah Kita Cari Nama Sering Berkata Dalam Hati Dunia Sedangkan Kita Tetapi Kita Haruslah Mencari Kemuliaan Bagi Allah Bapak Kita Kejadian 11 Ayat 4 Kejadian 11 Ayat 4 1 Korindus 10 Ayat 27 Mencari Nama Kita Kejadian 11 Ayat Mencari Kemuliaan Allah 1 Korindus 10 Ayat 27 Karena Ayat 37 Karena Saudara-saudara Hendak Mencari Kemuliaan Tuhan Maka Sedang Berkumpul Dan Membahas Firman Ini Yang Poin Kedua Kita Lihat Orang Yang Paling Dulu Mati Adalah Poin Kedua Orang Yang Paling Dulu Mati Adalah Pelek Pelek Generasi 15 Ini Sekali lagi Tadi Di sini Perpendekan Karena Dosa Yang Paling Lama Belakangan Mati Tereber Sekarang Di Sisa Berikutnya Ada Perpendekan Lagi Karena Mereka Bambang Menerap Babel Ikut Sertat Untuk Menantang Tuhan Lalu Yang Paling Cepat Mati Siapa Tadi Orang Yang Paling Dulu Mati Adalah Pelek Generasi Ke 15 Ini Setelah Airba Bapak Leluhur Yang Umurnya Paling Pendek Adalah Siapa Setelah Airba Ini Setelah Airba Di sini Siapakah Yang Paling Pendek Umurnya Umur Perbandingan Mutlakan Bukan Bandingan Yang Lain Tapi Dirinya Sendiri Kalau Maksudnya Paling Pendek Siapa Nahur 148 Tahun Kejadian 11 24 Sampai 25 Tapi Setelah Airba Bapak Leluhur Yang Paling Dulu Mati Adalah Pelek Generasi 15 Nahur Mati Tahun 1997 Semenjak Adam Lalu Pelek Mati Tahun 1996 Semenjak Adam Jadi Dibandingkan Nahur Bapak Leluhurnya Sebelumnya Itu Pelek Mati Satu Tahun Lebih Dahulu Lalu Berdasarkan Pada Airba Sekarang kan Berdasarkan Adam Kalau Berdasarkan Airba Coba kita Bandingkan Tahun Berapa Tahun Setelah Airbaka Peleng Mati Tadi Pedoman Pertama Pedoman Pertama Itu Siapa Airba Nu Ini Tadi Nu 600 Tahun Nu Ini Nol Anggap Nol Lalu Dua Tahun Kemudian Dua Tahun Kemudian Ini Nu Ini Nusem Baru lahir Siapa Arbaksat Arbaksat Lalu Di usia Arbaksat 35 tahun Siapa Sela Sela Berusia 30 tahun Eber Eber Lahir Eber Lahir Ya kan Lalu Eber Eber Ketika Eber Berusia 34 tahun Mempernahkan Pelek Nol Pelek Nah Kalau ketika Jadi Jika kita tambahkan semuanya Dua Ditambah 35 Ditambah 30 Ditambah 34 37 64 64 101 Semenjak Airba Terjadi Sampai Pelek Lahir 101 Tahun Sudah Berlalu 101 Tahun Sudah Berlalu Sekali lagi Maksudnya Setelah Airba Terjadi 100 Tahun Kemudian Pelek Lahir Dengan Berpedoman Pada Airba Nuh hidup Sampai Tahun Keberapa Nuh hidup Berpedoman Airba Hidup Sampai Berapa Sampai Berusia Berapa Sampai Berapa Tahun Lagi Kan Diumurnya 950 Jadi Berapa Lama Lagi 300 Airba Terjadi Di usia 600 Matinya 950 Berarti Setelah Airba Berapa Tahun Lagi Hidup Lagi 350 Tahun Ya kan Nah Lalu Pelek Lahir Di Tahun 101 Ini 101 Ini 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 350 Lagi 950 Jadi 100 Ini Ketika Setelah Airba 101 Tahun Baru Pelek Lahir Pelek Lahir Pelek Lahir Lalu Jika Pelek Ikut Serta Dalam Pembangunan Menara Babel Di usia 20 Tahun Berarti Tahun Tahunnya 121 Kan Pelek Mulai Membangun Menara Babel Misalnya 20 Tahun Berarti 121 Ya kan Nah Kalau begitu Berarti Ketika Pelek Sedang Membangun Menara Babel Nuh Masih Hidup Kan Lalu Lalu Di tahun Setelah Airba Keh Pelek Mati Dengan Berdasarkan Pada Airba Pelek Di tahun 101 Setelah Airba Maka 101 Ditambah 239 Ini Pelek Lahir kan Umur Pelek Berapa Dari sini Dia hidup Sampai 290 Berapa 239 239 Tahun Lalu Mati Jadi 340 300 Ya kan 100 Ini 101 Ditambah Umurnya Berapa 239 Total Berapa Ini 3 3 3 Apa 3 4 0 3 4 0 Ini Ini 3 4 0 Lalu Nuh hidup Lagi Berapa Tahun Lagi 350 Berarti Sebelum Nuh mati 10 tahun Sebelumnya Peleng Mati Ya kan Jadi Nuh hidup Sampai Tahun Ke 350 Setelah Airba Lalu Peleng Mati Di Tahun Ke 340 Setelah Airba Berarti 10 tahun Sebelum Nuh mati Peleng Duluan Mati Ya kan Ini Singkatnya Seperti ini Kan Setelah Airba Nuh hidup Lagi 350 Tahun Lalu Dia mati Ketika Airba Setelah Airba Terakhir Jadi 100 tahun Kemudian Baru Setelah Airba 101 Tahun Kemudian Baru Peleng Lahir Peleng Lahir Misalnya Jika Dia membangun Menara Babel Di usia 20 tahun Berarti Ketika 120 Tahun Setelah Airba Dia mulai Membangun Menara Babel Lalu Dia mati Di usia 239 Tahun Mati Di sini 239 10 tahun Sebelum Nuh mati Berarti Nuh bisa Lihatkan Ah Peleng lahir Oh Dia mulai Ikut campur Dalam Pembangun Menara Babel Lalu dia mati Dia Nuh bisa Lihat semuanya Tentunya Pastilah Pastilah Berarti Kita lihat Bahwa Nuh Pastilah Menasihati Keturunan Keturunannya Termasuk Pelek Dengan Ibah Janganlah Berbuat dosa Jangan Ikut serta Dalam Membangun Memperbuatan dosa Pembangunan Menara Babel Namun Karena Dia Ikut Serta Dalam Pembangunan Menara Babel Perbuatan dosa Akhirnya Umurnya Diperpendek Dan mati Semoga Kita Selalu Berjaga-jaga Dan menjauh Diri Kita Dari Perbuatan dosa Dan saudara Semua Bisa Panjang Umur Dan Bisa Menjadi Akter utama Dalam Dalam Menyelesaikan Menyelesaikan Sejarah Penobusan Terakhir Kita Baca Lukas 21 Ayat 36 Lukas 21 Ayat 36 Kita Baca Lukas 21 Ayat 36 Sama-sama 3 2 1 Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil Berdoa Supaya Kamu Beroleh Kekuatan Untuk Luput Dari Semua Yang Akan Terjadi Itu Dan Supaya Kamu Tahan Berdiri Di Hadapan Anak Manusia Amin Semoga Saudara Semua Layak Tahan Berdiri Layak Berdiri Di Hadapan Tuhan Yang Akan Datang Kembali Amin Mari Kita Ketemu Sesi Berikutnya Terima Kasih Tuhan